Intro Menjelang Natal dan Tahun Baru 2017, jumlah harga bahan pokok di Pasar Rawa Indah Kota Bontang mengalami kenaikan. Bahkan kenaikan harga ini diprediksi terus terjadi hingga di tahun 2017 mendatang. Salah seorang pedagang di Pasar Rawa Indah Bontang, Rani menyebutkan, kenaikan harga sembago telah terjadi sejak Sabtu 10 Desember lalu. Bahan pokok yang mengalami kenaikan diantaranya bawang merah, bawang putih, dan cabai, bawang merah yang semula dibanderol Rp40.000 per kilo, kini menjadi Rp43.000 per kilo. Begitu juga dengan harga bawang putih yang semula Rp33.000 per kilo, naik menjadi Rp38.000 per kilo. Sedangkan harga cabai rawit yang semula Rp38.000 per kilo, naik menjadi Rp46.000 per kilo. Rani mengungkapkan, kenaikan harga bahan pokok tersebut disebabkan banyaknya permintaan dari konsumen, sementara pasokan barang tidak mencukupi. Ini cuma bawang merah saja, sama lobo kecil. Lombong merahnya berapa? Lombong merah Rp43.000 per kilo. Kemarin harganya belum naik? Sebelumnya kemarin Rp40.000. Kenaik Rp3.000. Kenaikannya karena banyak permintaan daripada barang. Oh barangnya sedikit? Barangnya sedikit, tapi banyak permintaan kan, barangnya sedikit ya naik. Kenaikan harga ini juga disinyalir karena cuaca buruk yang menimpa beberapa wilayah pemasok seperti Jawa dan Kalimantan yang mengakibatkan banyaknya petani gagal panen. Demikian, Exposkaltim melaporkan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!